Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa puluhan rumah di kawasan perumahan Geraha Indap, perbatasan Kota Cimahi dan Bandung, diterjang banjir bandang pada minggu petang setelah dikuir hujan lebat sejak sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristoh tersebut, namun tingginya gedangan air yang mencapai 2 meter menenggelamkan badan jalan dan sempat masuk ke sejumlah rumah warga. Inilah tayangan video amatir yang direkam warga saat banjir bandang menerjang kawasan perumahan Geraha Indah, Kota Bandung, minggu petang. Selain menenggelamkan badan jalan, gedangan air juga masuk ke rumah warga. Selain hujan lebat, banjir juga diduga akibat jebolnya tanggul sungai Ciwarga yang alirannya melintasi perumahan warga. Selain itu, banjir juga diduga akibat terlalu sempitnya gorong-gorong aliran sungai di lokasi perumahan. Hingga minggu malam, sebagian rumah warga kampung di sekitar perumahan digenangi air setinggi setidaknya 1 meter. Warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Dengan alat sedot air, warga pun berusaha membuat air cepat surut. Sementara itu, warga perumahan yang genangan airnya telah surut terlebih dahulu langsung membersihkan lumpur yang dibawa arus banjir. Menurut warga, banjir tersebut sudah yang ketiga kalinya sejak 4 hari lalu. Setiap hujan, pasti kejadiannya gini, tapi kalau hujannya dari Lembang, pasti terjadi gini. Jadi ada yang jebol, tanggul di sungai Ciwarga. Kejadiannya tadi itu jam berapa? Jam 4. Jam 4 tadi. Kejadian jam 4 banjir. Di jalan 1 meter setengah, dan banyak juga masuk perumahan. Hari Rabu sore, minggu kemarin hari Rabu sore baru bersih. Kemarin hari Sabtu, dan sekarang sudah ada lagi. Warga berharap ada upaya dari pemerintah kota Bandung dan Cimahi untuk menuntaskan banjir di kawasan perumahan di perbatasan ini. Selain memperbaiki tanggul yang jebol, juga memperbesar volume gorong-gorong aliran sungai di lokasi perumahan.